Dia bekerja melampaui ekspektasi aku gitu Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Arya nih Tapi temen-temen bisa panggil aku aja Kali ini seperti yang temen-temen lihat dari judulnya Aku bakalan nge-review lip tint barunya Hana Sui Ini adalah Hana Sweet Indurable Lip Stain Jujur aku bikin video ini prosesnya panjang banget Aku butuh 3 hari Mulai dari take, dari opening, swatching, terakhir closing Itu tuh aku butuh total 3 hari Karena warnanya ini tuh staining power-nya bagus banget Staining power-nya tuh kuat banget, oke banget Padahal ini tuh harganya cuma 15 ribu Amaze, campur, capek banget nge-swatch-nya Karena ngapusnya tuh susah Tuh aku nge-swatch nomor 1 sampai nomor 4 Itu masih aman banget Masuk shade nomor 5 Itu Udah susah tuh shade nomor 5 keluarnya Warna aslinya tuh gak keluar Karena di bibir aku tuh Ada warna yang nge-stain Dan itu susah banget dihapusnya Udah aku akalin, ditutupin segala macem Tetep gak bisa Warna nomor 5 tuh gak keluar sama sekali Aslinya Jadi aku memutuskan untuk Ya udah aku take Dan swatchingnya tuh di next day aja Besokannya Perjuangan banget bikin video ini Yang bikin aku terkesima adalah Dia tuh harganya cuma 15 ribu Gak nyampe malah Aku beli 14 ribu berapa ratus gitu Ya buletin aja lah 15 ribu gitu ya Tapi Standing powernya oke Tapi kalo misalnya dipake makan kayak gimana Terus kalo misalnya di swatch di bibir kayak gimana Yang di kulitnya medium sama mateng kayak aku kayak gimana Kalo misalnya temen-temen penasaran Keep on watching Tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe dulu youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Pertama ini ada 01 cherry 01 cherry tuh dia warnanya merah yang true wrap gini Gak terlalu cool Gak terlalu warm banget 02 peachy dia warnanya merah yang ada hint orange nya 03 ini warna-warna plump gini Keunguan 04 sweet ini dia warnanya pink yang masuk warna pink yang muda gitu Tapi menurut aku masih masuk lah di warna kulit aku yang medium sama mateng Nah ini yang nomor 5 ini favorit aku Dia warnanya kecoklatan gini Terakhir 06 bloody Bloody ini warna-warna yang kayak Vampire gitu Hana sweet in durable lipstain ini dia tuh dateng dengan kotak Kotaknya warna peachy-peachy gini Kalo aku baca di kotaknya ini dia katanya ada vitamin E dan hydrolyzed milk protein Terus dia juga ada logo halalnya Udah halal jadi gak usah khawatir Ada nomor Bepomnya juga Ada ingredients Lengkap lah pokoknya informasinya Di bagian atas ada informasi shades Nah kalo kita buka Ini packaging intinya kayak gini Menurut aku packaging intinya tuh Kesannya murah Ringan banget Super ringan banget Warnanya peach-peach gini juga Gradasi bening di bawahnya Bentuknya kotak yang menurut aku Kecil gitu Gampang digenggam Di packaging intinya ini juga ada tanggal expirednya Sama nomor batchnya Terus di bagian bawahnya ada informasi shade Udah gitu ada nomor Bepomnya juga Dan ini isinya 3,5 gram Nah itu kalo kita buka Aplikatornya sendiri tuh dia berupa yang reservoir tip gini Jadi dia di bagian tengahnya tuh ada yang bolong gitu Teksturnya ini dia Quarry jelly gini Dan dia tuh juga ada aroma manisnya Campur Kayak aroma buah gitu Aku suka wanginya Gak yang bikin pusing gitu Nah ini waktu aku blend Dia tuh smooth banget Bener-bener Gak ada yang patchy sama sekali Gampang banget di blend di bibirnya Untuk pigmentasi menurut aku Standar pigmentasi lip tint ya Gak terlalu pigmented banget Gak yang kayak lip cream gitu Gak yang Gak yang nutup warna gelap di pinggir bibir aku tuh Gak Nah dia tuh dia finishnya glossy Yang super sangat nyaman banget Dipakenya Udah gitu dia juga super ringan banget Kayak gak pake apa-apa Gak lengket sama sekali Nah udah gitu yang menariknya Dia ini transfer proof Untuk dia tahannya sendiri Kalo aku coba hapus pake Micellar water biasa Ini tuh dia susah banget Ilangnya Awet banget Nah ini aku coba bawa makan Dan emang iya Dia tuh warna atasnya tuh Lapisannya kayak ada yang pudar gitu Tapi dia tuh masih nge-stain banget Padahal nih aku makannya Bar-bar kayak gini ya nih Makanan emang sengaja aku tempelin ke bibir Biar aku tau Staining powernya kayak apa Nah dia tuh masih ada warna yang nge-stain Walaupun emang iya Atasnya tuh pudar Tapi tuh staining powernya Lumayan banget kan Nah ini yang menariknya lagi Dia tuh warna yang nge-stainnya itu Gak sama gitu loh Jadi masing-masing shades Yang warnanya berbeda Dan warna yang nge-stainnya pun Juga berbeda Gak yang pink semua gitu kan Ada kan yang warna yang nge-stainnya tuh sama Itu-itu semua Nah ini enggak Kesimpulannya udah pasti lah ya Temen-temen bisa menarik kesimpulan sendiri Aku suka banget sama Hana Sweetin Durable Lipstain ini Karena yang pertama Harganya murah banget Aku bener-bener gak punya Ekspektasi tinggi banget sama Lipstain ini Mengingat harganya yang super Sangat murah banget Tapi ternyata Dia bekerja Melampaui ekspektasi aku gitu Gak bikin kering sama sekali Udah gitu nyaman banget Dipakenya Gampang banget di blendnya Mudah-mudahan nanti Hana Sweetin ngeluarin shades Baru lagi Yang warnanya tuh lebih nude Yang warnanya tuh lebih Warm tone gitu Jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini Tentang Hana Sweetin Durable Lipstain Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen Terutama yang lagi pengen beli Thank you so much for watching Jangan lupa di like Dan di subscribe Youtube channel aku Karena kalau kamu subscribe Aku tuh artinya gede banget Buat aku Makasih banyak Dan dinyalain juga Lonceng notifikasinya Biar kalau aku upload video baru Aku review produk terbaru lagi Temen-temen bisa langsung tau Udah gitu Di follow juga instagram aku At Aryanirossidi Gampang Thank you so much for watching See you on my next video Bye Wassalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!